Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai menggandakan tegangan Atau voltase dobler Baiklah kita mulai Menggandakan tegangan atau voltase dobling Jadi begini ya Umpamanya kita punya peralatan Rangkaian ya Rangkaian yang dia perlunya tegangannya 12V Untuk menghidupkan rangkaian itu Perlu tegangan 12V Sementara kita tidak punya Terapo yang 12V untuk membuat Power supplynya gitu ya Tapi kita punyanya Terapo 6V ya Tentu disini peralatannya yang akan dihidupkan itu Ampernya kecil-kecil saja ya Kalau ampernya besar Rangkaian voltase dobling ini Atau Menggandakan tegangan ini Tidak efektif ya Tidak efektif Jadi hanya untuk rangkaian yang Sifatnya IC-IC yang butuh ampernya kecil ya Tapi tegangannya besar Umpamanya tegangannya 12V Tapi ampernya hanya miliampere saja Baiklah Perhatikan rangkaiannya Ini adalah rangkaian Voltase dobling Voltase dobling itu Artinya Mendobelkan tegangan ya Jadi tegangan output dari Terapo yang 6V Ya Keluaran dari trapo 6V ini Bisa didobelkan menjadi 12V Oke Perhatikan Ini trapo step down ya Biasa trapo Buat ke PLN Tegangan PLN 220 Kemudian keluar Tegangan 6V ya Bukan CT ya Jadi single biasa saja Ini 0 Ini 6V Oke Cara kerjanya adalah begini Ketika di atas Tegangan Ketika di atas Polaritasnya negatif Atau kutubnya ya Kutubnya di atas negatif Kan AC emang begini tuh ya Gitu tuh Ya Positif Negatif Gantian ya Di atas Nanti Positif Di bawah negatif Jadi gantian gitu Ketika di atas Negatif Dan di bawah Adalah positif Maka arus Mengalirlah Dari Positif Melalui Doda D1 ini Kemudian Masuk melalui anoda Keluar berkat oda Kemudian Berbelok ke kiri Mengisi C ini Mengisi C1 ini Negatifnya Negatifnya Dari sini Ini ya Yang pertemuan Dua dioda ini Harus yang positif Kaki positif Adalah Ketemu dengan Pertemuan Dua dioda ini Oke Masuk melalui dioda ini Kemudian Mengisi C1 Ya Mengisi C1 Sebesar Tegangan yang Keluar dari Terapo ini 6 Pol Ya Selanjutnya Berganti 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 Arah Yang atas Itu berkutub Positif Yang bawah Berkutub Negatif Ya Negatif Mengalir ke sini Dia mau ke atas Ke sini Ya Mau ikut Kaya positif Gak bisa Karena gak bisa Dia terus ke sini Ya Ke kaki Elko ini Sementara Yang atas Yang positif Ini Ya Keluaran Dari Tegangan yang C1 Yang tadi Dapat ngisi Di awal itu Ternyata Dia menjadi Penjumlahan Ngejumlah Ya Menambah Jadi seolah-olah Kalau batu baterai Begini ya Gitu tuh Dua buah batu baterai Begitu tuh Ya Ya Gitu Terus ini Keluar ke Dioda ini Ini Ya Ini yang dari Terapo Gitu tuh Ya Ini Nampol Ya Ini nih Ini Ini Nampol Nih Nampol Tegangan Terapo PT Dan ini juga 6 6 Pol Ini juga Nampol Yaitu Tegangan C1 PC1 Maka Mengalirah Ke sini Ya Karena Ini Lihat Ya Mengalirlah Ya Ini kan Disini Pertemuan Pertemuan Positif Dan Negatif Yaitu Ini Ini ya Mengalirlah Kesini Maka Disini Adalah Penjumlahan Dua buah Dua buah Tegangan Dua buah Tegangan Tegangan PC1 Dengan Tegangan Petrapo Maka 6 Tambah 6 Adalah 12 Pol Ya Jadi Gampang Ya Setelah Diterangkan Cara kerjanya Gampang Ya Sekarang Perhatikan Pemilihan Tegangan Terapo Ya Pemilihan Tegangan Terapo Tegangan Elko Tegangan Elko Ya Tegangan Elko Ini Jangan Sembarang Ya Sekarang Gini Contohnya Untuk Tegangan Elko Kalau Kapasitasnya 4700 Juga Udah Cukup Untuk Tegangan Ininya Harap Diperhatikan Oke Saya Gambarkan Ini Bentuk Tegangan AC Ini Yang Di sini Siapa Besar Ini Tulisannya 6 Pol Dan Diukur oleh Multitester Juga 6 Pol Ternyata 6 Pol Itu Adalah Tegangan 70% Dari 70% Dari Puncak Ini Puncak Nya Atau Pema Ini Pema Yang Di atas Ini Ini Adalah Pema Yang Ini Disebutnya Tegangan Efektif Atau Yang Diukur Dengan Multitester Nah Yang Ditulis Oleh Trapo Itu Adalah Tegangan Yang Disini Yang Disini Dimana Disini Itu Adalah 0,7 Kali Apa 0,7 Atau 70% Dari Tegangan Maksimum Disini Tegangan Maksimum Disini Jadi Inilah Yang Ditulis Oleh Fabric Oleh Yang Keluaran Dari Trapo Dan Yang Diukur Oleh Multitester Itu Adalah Tegangan Yang Disini Disini Adalah 70% Dari Tegangan Puncak Disini Adalah 6 Pol Kalau 70% Itu 70% Itu Adalah 6 Pol Maka Pada Tegangan Puncak Pemak Maka Pemak Disininya Maka Pemak Adalah Pemak Itu 1,41 1,41 Kali 6 1,41 Kali 6 Berapa Ya 8,46 Kalau Diburatkan Plus Minus Adalah 9 Pol Ya Si LKC 1 Ini Harus Jauh Di Atas 9 Pol Ya Harus Di Atas 9 Pol 25 Ini Sebetulnya Udah Udah Kebangetan Ya 25 Pol 1,4 1 Kali 6 Adalah 8 Ya Sebetulnya Disininya Nggak usah Sampai Jauh 25 Pol Ya 9 Ya 16 Pol Juga Cukup 16 Pol Juga Cukup Ya 4700 4.700 Mekop 16 Pol Yang penting Tegangan RLPA Disini Adalah Jauh Di Atas Tegangan Pemak Ya Pemak Dimana Pemak Adalah 1,41 Kali Yang tertulis Pada Trapok Ya 1,41 Kali Yang tertulis Trapok Adalah 8,46 Dibulatkan 99 Jadi 16 Oke Sekarang Yang disini Berapa Ini Yang disini Nah Ini Nggak sama Nih Ya Kalau Tadi Dibuat 25 Olesan Itu Maksudnya Biar Aman Ya Tapi Kalau Sebenarnya Disini Berapa Disini Ini Adalah Pemak Nya Adalah 2x9 Ya Karena 2x Kan 9 Berarti 18 18 Volt Ya 2x Kan 12 12 Kalau 6 Segini Kalau 12 Kan 1,41 Kalau Disini Pegangannya Adalah Pemaknya Adalah 1,41 Kali 12 Sama Dengan 17 Volt Ya Ya Harus Jauh Di atas 17 Volt Ya Sebetulnya 16 Juga Gak Apa Apa Ya 7 Enggak 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 Bisa 16 17 Ya 17 Ya 25 Volt Ya 25 Perhatikan Ya Disini Ini Disini Dua kali lipat Tegangannya Jadi Disini Boleh 16 Volt Disini 25 Volt Tapi Harga Itu Murah Ya Yaudah Lalu 25 Volt Aja Gak Apa Apa Ya 25 Volt Juga Gak Apa Apa Ya Oke Dioda Ya Dioda 1 Ampere Dioda 1 Ampere Cukup Ya Ini Harusnya Kecil Ya Enggak Bisa Besar Besar Kenapa Karena Dari Traponya Ini Kan Keselang Dulu Oleh Ini Keselang Dulu Oleh Elko Ada Elko Ini Jadi Kalau Ada Elko Ini Amper Traponya Enggak 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 Maksimum Enggak Maksimum Ampere Langsung Dari Trapok Begini Ya Oke Demikianlah Mengenai Menggandakan Cara Menggandakan Tegangan Jangan Lupa Wijitkan Nop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Kalau ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Khusus Online Ini Nomor Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya